selamat menikmati di sini saya akan menampilkan video kontes yang berjudul tips menghadapi cyberbullying dan dampak dari cyberbullying kenapa aku kelihatan kesel gitu gini-gini kan tapi aku lupa foto di Instagram terus tuh banyak orang-orang yang komentar saya ngebeli gitu loh enggak semua buli dilatih di sosial media terus kenapa banyak orang-orang yang sering menggunakan sosial media untuk membeli ya iya aku kasih bisa sekarang ngajepin orang-orang yang beli sosial media gimana tuh caranya di kasih tau dong sebelum itu saya akan menjelaskan tentang cyberbullying hal pertama yang harus kalian pahami dulu apa sih itu cyberbullying? cyberbullying mungkin sudah familiar buat beberapa orang menurut berbagai sumber cyberbullying adalah segala perilaku yang merugikan, mengintimidasi, bahkan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang di media sosial perlu digarisbawahi kalau dilihat dari definisinya cyberbullying itu bersifat subjektif begitu pula dampaknya maksud subjektif tuh gimana ya? nah, mungkin ada yang biasa aja tapi ada yang benar-benar kepikiran dan merasa rapuh akibat perbuatan sekecil apapun yang menekatkan dia ada tipsnya untuk menghadapi cyberbullying yang pertama, tidak perlu dihirapkan ketika kalian menemui seseorang yang gemar membeli kalian cara yang paling sederhananya tidak perlu ditanggapi atau cukup didiemin aja lama-lamaan, mereka pasti akan capek sendiri yang kedua, tanggapi dengan kata-kata yang santai balas aja dengan kata-kata yang santai atau menunjukkan untuk membalas mereka mereka akan merasa terkejut ketika melihat reaksi kalian yang 180 derajat berbeda yang ketiga, jangan masukkan ke dalam hati kalian harus tahu bahwa mereka itu iri pada kalian yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi tahu kepada mereka bahwa diri kita tidak seperti yang mereka bicarakan yang keempat, blokir jika perkataan mereka sudah di luar batas dan tidak bisa ditolerit maka kalian bisa memblokir mereka dengan begitu, mereka tidak bisa melihat apapun yang kita bagikan di media sosial dan mereka tidak akan membulimu lagi dan yang kelima, laporkan ke pihak yang berwajib jika dengan memblokir akun media sosial mereka masih membulimu menggunakan akun fake atau akun-akun lainnya maka laporkan saja ke pihak yang berwajib kini ujianan kebencian, perkataan negatif, dan lain sebagainya sudah diatur dalam undang-undang ITE di Indonesia dengan begitu bisa memberikan efek jerah bagi mereka apa sih dampak yang biasanya terjadi pada korban cyberbullying? cyberbullying berkemungkinan menimbulkan bukas luka fisik dan trauma psikis seperti mengalami gangguan kesehatan depresi kehilangan kepercayaan diri berlisah bahkan memunculkan ide bunuh diri dan masih banyak lagi dan dampak cyberbullying juga bersifat jangka panjang jadi sekarang udah tau kan cara ngadugin mereka? hmm, sudah gitu ya caranya makasih ya din caranya sama-sama selamat menikmati sub indo by broth3rmax